Ya, halo, nama gue Profesor Wai dan selamat datang di Renungan Gigs Oke, gue kemarin bahas tentang perubahan ya Dan sekarang gue akan bahas apa sih jadinya kalau lo disitu gak mau berubah Oke, ibaratnya gue udah kasih ibarat kemarin tentang ikan yang berenang Sekarang gue tanya, kalau ikan disitu berenang melawan arus itu kira-kira dia capek atau enggak? Ya, pasti capek dong Nah, itu juga yang akan terjadi saat anda lo semua terlalu keras kepala tidak mau merubah arah berenang lo Apalagi lo sekarang sedang melawan arus Kalau dalam bukunya Mark Manson disitu Yang dalam bukunya berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat Disitu judul yang pertama kali gue baca itu sangat menarik sekali Judulnya yaitu adalah Jangan Berusaha Sementara Robert Kiyosaki Dalam bukunya juga yang terkenal Rich Dad Poor Dad Disitu juga mengatakan bahwa manusia itu kebanyakan disetir oleh emosi yang disebut dengan rasa tama Nah, rasa tama inilah yang disitu menyebabkan lo semua bisa keras kepala dalam mengejar apa yang lo yakini sebagai kebenaran Nah, dari dua buku itu apa sih hikmah yang bisa kita dapetin dari dua buku itu? Nah, yang bisa gue dapetin disini adalah Mungkin kita disitu selalu saja sibuk berenang Mungkin sehingga terkadang kita itu lupa Bahwa makanannya itu ada di belakang kita Dan kita sudah sibuk berenang melawan arus Sudah capek-capek melawan arus Tapi tetap saja gak dapet Karena makanannya mungkin ada di belakang kita Nah, kayak gitulah Dan juga mungkin kita juga selalu sibuk menyalahkan arah arus laut Sehingga kita lupa bahwa bisa saja arus ini itu, arus laut yang seperti ini itu membawa keberuntungan untuk kita Nah, contohnya gimana sih? Oh, dari kemarin gue bicarain tentang arus laut, ikan kecil Ya, contohnya mungkin Gimana ya? Secara umum sih kayak gini Kita itu selalu sibuk Sehingga tidak bisa berpikir Apa yang kira-kira kita bisa lakukan untuk merubah diri kita Saat puasa mungkin Kita selalu saja sibuk memikirkan rasa lapar Padahal, kalau disitu kita bisa membuang waktu untuk hal-hal yang lebih berguna Atau istilahnya ngabugurit Rasa lapar itu mungkin saja tidak terasa Mungkin saat lu semua dan kita semua diputusin Ya, kita selalu saja sibuk Sibuk stalking Kemudian sibuk mengutuk mantan Yang seolah menjadi kami hitam Karena telah mencampakkan kita Nah, padahal Kalau kita niat Kita niat bisa move on dari mantan tersebut Kita itu bisa saja langsung melupakannya Bisa stalking Mungkin Sosial media punya gebetan Dan lain-lain Dan juga mungkin saat kerja Kita mungkin terlalu sibuk Memolok-olok Mengeluh Mencaci atasan Atau ngerasani Mahua ngerasani Gibah atasan Dengan teman sekantor Teman-teman kerja Ngerasani atasan Padahal Kalau kita gak terlalu sibuk untuk ngerasani Seperti itu Kita bisa saja disitu evaluasi diri Kemudian bisa meningkatkan prestasi kerja Sehingga mendapatkan promosi dan menjadi atasan Atasannya juga brengsek mungkin Si Lihat Selalu dan selalu Kita disitu Sibuk Untuk berenang Yang seringkali Renangnya itu Ke arah yang Salah Makanya dalam hidup ini Hidup yang serba Berubah ini Mungkin terkadang kita harus diam Diam dan berpikir Kemana kah Ini kita harus Berenang kemana Jangan hanya Berenang melawan arus Coba kalian pikir Ikan itu Ikan yang sekecil itu Apalah dayanya ikan Ikan yang sekecil itu Untuk menentang arus Lautan Apakah Sirip ikan tersebut Sirip ikan kepakannya yang kecil-kecil itu Bisa Untuk mengubah arah arus lautan Ya mungkin bisa sih Cuman Bandingannya Satu banding Sepuluh pangkat Sepuluh juta kali ya Sepuluh pangkat sepuluh juta Itu kecil sekali Dan ya hanya beberapa orang Atau beberapa ikan Yang disitu Bisa seperti itu Cuman Untuk Umumnya manusia Ya memang Sangat sulit sekali Sama kayak kita juga Kepakan-kepakan kita Arah renang kita yang kecil Cacian-cacian kita Stalking-stalking kita Kepada mantan Itu Ya mungkin Tidak akan berefek Kepada Mereka semua Dan lucunya lagi Ada ikan yang disitu Terus berpikir Terus berenang melawan arus Sambil menyalahkan keadaan Arus ini kok sepertinya Tidak pernah sejalan dengan kita Arus ini kok sepertinya Sangat berat Untuk berenang disini Nah Iya Karena anda berenangnya Melawan arus Kenapa anda tidak Melihat makanannya ada dimana Dan memanfaatkan arus tersebut Baik Orang-orang yang disitu Menyalahkan keadaan Coba kalian pikir lagi Apakah komplain kalian Tentang atasan kalian Tentang atasan kalian yang kejam Tentang atasan kalian yang Suka Mengkritik Tentang atasan kalian Yang disitu Sukanya cuma nyuruh-nyuruh Apakah komplain kalian Yibah kalian Itu bisa mempengaruhi atasan kalian Sehingga dia bisa lebih baik Kepada kalian Apakah komplain kalian itu Bisa mempengaruhi atasan itu Enggak juga Banyak kok atasan-atasan Yang tidak mendengarkan komplain kalian Apakah Coba pikir lagi Apakah komplain kalian Tentang harga yang selalu naik Harga barang-barang yang disitu Selalu naik Dari hari ke hari Itu akan menghentikan Laju inflasi Tidak juga Yang mengatur laju inflasi Kan bank sentral Dan bagaimanapun Kalian mengkomplain Harga-harga barang naik Pedagang juga Mengambil untung dari situ Kalian juga mengkomplain Mereka juga bisa mengkomplain Mengkomplain atasan Dan akan saling mengkomplain Dan Ya itu tidak Akan terjadi siklus Gak ada Efeknya Tidak menghentikan Laju inflasi Komplain kalian disitu Tidak ada manfaatnya Kalian cuma menghabiskan energi Mengkomplain doang Dan Coba pikir lagi Apakah komplain kalian Tentang Minyak bumi yang semakin langka Tentang Apa namanya Ya minyak bumi Bahan bakar fosil Semakin langka Apakah komplain kalian disitu Bisa menghasilkan minyak bumi baru Ya tidak juga Komplain kalian yang sebenarnya ya Ya Gak ada gunanya lah Di bumi ini Kayaknya ya Ya kecuali komplain-komplain Mungkin disertai solusi Disertai Yang lain-lain Kalian Mengkomplain dunia Juga dunia Tidak peduli Dengan komplain kalian Ya 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 sadarilah Manusia ini makhluk lemah Ya sama kayak ikan kecil tadi Kepakan siripnya Mungkin tidak akan bisa Mengubah arus laut Kita juga disitu Tidak bisa Merubah serta-merta merubah Keadaan kehidupan ini Kehidupan yang dipenuhi Liga kali ini Tidak akan bisa kita rubah Hanya dengan Komplain-komplain Orang mantan saja Yang disitu Sederajat dengan kalian Mantan juga sama-sama manusia kan Meskipun kalian komplain Seperti apa Kita juga gak bisa Merubah dirinya sendiri Kalian nangis-nangis Lumis cinta juga Malah terlihat Memalukan Seperti itu Nah Apakah kalian disini Masih ingin Menyalahkan keadaan Apakah kalian ingin Mengatakan komplain-komplain Kalian yang mungkin Tidak berguna Bagi dunia ini So Jika kalian sadar Bahwa disitu Kalian Mungkin Tidak bisa Merubah keadaan Apa sih yang bisa Kalian terlakukan Ya tetap Seperti biasa Kalian cuma bisa Merubah diri kalian sendiri Mengubah persepsi Kalian Sendiri Tidak bisa Kalian disitu Merubah keadaan Seperti contoh-contoh yang tadi Nah Bagaimana sih Caranya merubah diri Dan Kenapa sih Orang itu kok Gak mau untuk Merubah dirinya sendiri Padahal merubah diri itu Mungkin Dari kelihatannya Dan Kedengarannya itu Terdengar Gampang sekali Tapi kenapa kok Orang-orang itu kok Sepertinya sulit sekali Untuk Berubah Oke Mungkin itu Saya simpan aja Untuk episode selanjutnya Tetap subscribe Dan nantikan Lagi di episode selanjutnya Kenapa sih Orang itu Sulit sekali untuk Berubah Oke Thank you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton